Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdansyukranillah Sambabahdung Semua manusia akan mengalami yang namanya kematian Ketika kematian itu datang Pastinya Kita tidak bisa Menghindari daripada Ketika kematian tersebut datang Ketika kita sudah mati Manusia sudah mati Pastinya Semuanya akan ditinggalkan Dan dimasukkan ke dalam Kubur Akan dimasukkan di pendam Di dalam tanah Harta yang kita miliki Rumah, mobil dan lain sebagainya Semuanya akan ditinggalkan oleh kita semua Kita akan diantarkan oleh keluarga kita Sampai ke liang lahat Disitulah kita dalam keadaan sendiri Nah kita Sebagai umat manusia Sebagai umat Rasulullah SAW Ada amalan-amalan Yang bisa menerangi alam kubur kita Secara kenyataan Secara dohir Bahwa alam kubur ini Adalah sempit dan gelap kulit Tapi ada tujuh perkara Yang bisa menerangi alam kubur Apa saja tujuh perkara tersebut Yang bisa menerangi alam kubur Yang pertama Al-ikhlas Al-ibadah Ikhlas dalam beribadah Kepada Allah SWT Wama umiru illa liya'mudullaha Mukhlisina luhudbi Allah dalam Al-Quran Bahwa kita diperintahkan beribadah Kepada Allah SWT Untuk memurnikan hati kita Karena Allah SWT Kalau sudah karena Allah Karena lillah Karena lillah Semuanya akan terasa ringan Tidak ada yang berat Kalau sudah Karena Allah SWT Kul inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahirrabbil alam Katakanlah sesungguhnya Salatku Ibalahku Hiduhku Matiku Semuanya Lillahirrabbil alamin Hanya untuk Allah SWT Kita akan kembali kepada Allah SWT Kalau kita ingin diterangi Alam kubur kita Ikhlaslah dalam beribad InsyaAllah Keirazan tersebut Akan menyelamatkan kita Di dalam kubur Yang kedua Berbuat baik kepada Kedua orang tua Birrul waridain Ini di akhir zaman Banyak orang Yang berbuat Duhaka terhadap Kepada Kedua orang tua Padahal Orang tua ini Adalah Keramat kita Orang tua kita ini Adalah kunci pintu Masuk surganya kita Surganya Allah SWT Di alam kubur saja Allah sudah selamatkan Di alam kubur saja Allah sudah terakhir Ketika kita Berbuat baik kepada Kedua orang tua Sebab ridonya Allah Tergantung ridho Kepada kedua orang tua kita Kita akan selamat Di kubur Kita akan selamat Nanti Di hari pembelasan Kita akan masuk surga Itu tergantung Tergantung daripada Kedua orang tua kita Ridho apa tidak Makanya jagalah Orang tua kita Berbuat baiklah Terus InsyaAllah Kita akan berkah Dunia akhirat Dan Tiga Wasilaturrahmi Iaitu Silaturrahmi Silaturrahmi Ini sudah jelas Sayyata Nabi Siapa orang yang ingin Dimudahkan Dimudahkan Rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala Urusannya Diberikan segala Setiap kesulitan Yang Allah berikan Segala Kemudahan Maka Banyak-banyaklah Kita bersilaturrahmi Dengan menyambung Tali silaturrahmi Maka insyaAllah Kita semuanya Akan mendapatkan Yang apa kita inginkan Terutama Amalan Untuk diterangi Di alam kubur Yang keempat Yaitu Tidak menyianyikan Umur Melakukan maksian Tidak menyianyikan Umur Dalam semimik Maksian Kita diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehat Menjang umur Rizki Ini semuanya Titipan Dari Allah Kita diberikan Umur 20 tahun 30 tahun 60 tahun 70 tahun Bahkan ada yang 100 tahun Jangan pernah kita Sia-siakan Karena ada Pertanggung jawabannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dibakai apa Kamu umur Usia 20 tahun 30 tahun Untuk apa Banyak maksian Kepada Allah Atau banyak taat Kepada Allah Ini lah Kita dipasilitasi oleh Allah Punya mata Punya anggota Untuk Berikan umur Ini Adalah kesempatan kita Untuk Menggapai Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kita Menyenyikan Umur kita Dalam kemaksiatan Khawatir Kita terlalu Peder Terlalu Percaya diri Sehingga Berbuat Maksiat-maksiat Menunggu Waktu yang tua Kita untuk Bertobat Padahal umur ini Adalah Rasia Allah Subhanahu wa ta'ala Belum tentu hari ini Kita bisa sampai Kewenung 10 tahun Belum tentu Yang muda ini Belum Merasakan Oleh karena itu Jagalah sebaik-baiknya Umur kita ini Kita pergunakan Kesempatan Sebaik-baiknya Untuk taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kelima Yaitu Tidak menuruti Hawa nafsu Yang bisa menerangi Alamku Karena Hawa nafsu ini Semakin kita Ia ikuti Semakin Ia menundukan Kita Kalau manusia Sudah dipimpin Oleh hawa nafsunya Maka tunggulah Kehancuran baginya Karena hawa nafsu itu Biasanya Cirinya itu Adalah malas Malas Itu hawa nafsu Cirinya Kita diajak Ngaji Ntar ah Nunggu apa Nunggu Capainya hilang Atau pegangnya hilang Itu hawa nafsu Hwa nafsu Kita diajak Sholat Berjamaat Dan sebagainya Sedekah Di entar-entar Itu hawa nafsu Ciri hawa nafsu Diajak umro Ibadah Padahal duit punya Padahal udah mampu Antara Itu adalah hawa nafsu Hwa nafsu ini luar biasa Jangan pernah kita Dikuasai oleh hawa nafsu Jangan nafsu ini Menjadi raja Dalam diri kita Sehingga Kalau kita sudah Menjadi buddha Nafsu Maka tunggulah Jangan curah kebinasaan Buat kita semuanya Terutama ini di alam kubun Yang ada di kitab alami Yang keenam Itu bersungguh-sungguh Dalam taat kepada Allah Bersungguh-sunggulah Bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dengan apa? Dengan tidak bersungguh-sungguh Sehingga Apa yang kita Tempuh Apa yang kita inginkan Karena kita tidak ada Kesungguhan Untuk kembali kepada Allah Untuk toat kepada Allah Sehingga kita tidak maksimal Untuk mendapatkan Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Itu banyak pikir Memperjabah Banyak pikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab dalam Al-Quran Sejilasat Orang-orang yang beriman Hatinya menjadi tenang Menjadi tenang Menjadi tenang Menjadi tenang Yaitu dengan berpikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Dengan berpikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Segala apa yang kita capai Separa apa yang kita inginkan Kita akan menemukan Ketentraman Kita akan menemukan Kebahagiaan Dunia wal-akhir Jadi orang yang banyak Pikir hatinya Berpikir Risanya berpikir Itu semuanya Sudah mengingat Allah Zikrullah Maka InsyaAllah Allah akan menerangi Alam kubur kita Mudah-mudahan Tujuh perkara ini Tujuh amalan Pertara ini Kita bisa Amalkan dalam kehidupan Sehari-hari InsyaAllah Kita akan selamat Dunia Khusus akhirat kita Utama kita akan Mengalami Kehidupan yang namanya Alam kubur Kita pikirkan disitu Bagaimana kita selamat Di alam kubur tersebut Yang dalam Kesempit Gelap kulit Inilah amalan yang Dahsyat buat kita semua Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi khusus untuk Pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih